Intro Perkembangan COVID-19 di Kota Tangerang sudah masuk hari yang ke-82 dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 368 kasus dan kesembuhan sebanyak 209 kasus. Pada kegiatan hari ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui Puskesmas Panunggangan Barat kembali memulangkan pasien OTG dengan PCR positif sebanyak 13 pasien. Pasien yang dipulangkan sudah melakukan real-time PCR dua kali berturut-turut dengan hasil yang negatif. Hari ini kami menggunakan 13 OTG dengan PCR positif dan kami sudah melakukan pemeriksaan real-time PCR dengan dua kali berturut-turut dengan hasil yang negatif. Setelah 14 hari kami isolasi di Puskesmas ini, kemudian kami melakukan kembali pemeriksaan real-time PCR dan dinyatakan negatif. Dan hari ini kami akan mengembalikannya ke rumahnya masing-masing dengan harapan bahwa pasien-pasien yang sudah dirawat di Puskesmas Pandungan Barat ini menjadi agent of change, bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang selama ini kami ajarkan di rumah isolasi. Puskesmas Pandungan Barat ini kami melakukan pemeriksaan real-time Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka teman-teman yang sudah semua akan kami kembalikan ke rumahnya masing-masing. Salam sehat, tetap semangat. Dengan kepulangan ini, pasien yang sudah dirawat di Puskesmas Pandungan Barat diharapkan menjadi agent perubahan atau agent of change setelah kembalinya ke lingkungan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan selama menjalani isolasi di Puskesmas Pandungan Barat. Kepada masyarakat Kota Tanggerang, pasien-pasien atau orang-orang tanpa gejala dengan PCR positif, setelah dinyatakan real-time PCR negatif, pemeriksaan dua kali negatif, maka di dalam tubuhnya itu sudah tidak ada virus yang aktif. Artinya, masyarakat itu sudah bisa berkomunikasi dengan masyarakat, sudah bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, tapi dengan catatan, tetap jaga jarak, tetap memakai masker, dan cuci tangan.